Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Izian, kelas 7A Ingin membacakan hasil rangkuman Bab 1 sampai bab 3 Bab 1 Sains dan kerja ilmiah Bab 1 dibagi menjadi 3 Sains dan pengamatannya Alat-alat percobaan sains Dan keselamatan dalam kerja sains Kita bahas yang pertama dulu Sains dan pengamatannya Yang pertama, sains Kata sains atau ilmu pengetahuan Berasal dari bahasa latin Yaitu sains tia Yang berarti pengetahuan Atau mengetahui Ilmu adalah Kumpulan pengetahuan yang disusun Secara konsisten dan telah Teruji dalam menggunakan kerja ilmiah Ciri-ciri sains 1. Objektif 2. Sesuai logika Atau masuk di akal C. Dinamis Atau dapat berkembang Keempat Objeknya berubah benda nyata Yang terakhir adalah Menggunakan langkah-langkah yang sistematis Sains sebagai menjadi 3 Fisika, biologi, dan kimia Fisika membahas tentang Sains, zat, dan energi Biologi membahas makhluk hidup Kimia membahas tentang Susunan sifat dan suatu zat atau unsur Tahap metode ilmiah Yang pertama menumuskan masalah Yang kedua mengumpulkan data Yang ketiga menyusun dugaan Yang keempat melakukan percobaan Dan yang terakhir membuat kesimpulan Kita masuk ke yang kedua Alat-alat percobaan sains Yang pertama mikroskop Mikroskop dibagi menjadi dua Monokuler dan binokuler Mikroskop monokuler Yang menggunakan satu lensa okuler saja Binokuler, dua lensa okuler Yang kedua Alat-alat laboratorium Seperti termometer Gelas ukur Gelas kimia Cawan petri Pinset Kasah Dan lain-lain Dan pastinya Semua alat-alat di atas Mempunyai fungsi-fungsi tersendiri Yang ketiga Keselamatan dalam kerja sains Yang pertama Prosedur keselamatan kerja Contoh Memakai jaslab Sepatu atau alas kaki Dan selalu baca zat Jangan sampai salah ambil Yang kedua Label atau simbol zat kimia Selalu mematuhi Dan jangan memakai barang Dan jangan memakai barang Dengan zat yang berbahaya Gelas kedua Pengukuran besaran Dibagi menjadi empat Pengertian Besaran pokok dan satuannya Mengukur besaran pokok dan satuannya Dan mengukur besaran turunan dan satuannya Maksudnya yang pertama Pengertian Pengukuran Artinya kegiatan penentuan nilai Atau harga Dari suatu besaran Dengan cara membandingkan Besaran yang diukur Dengan besaran lain Yang sejenis sebagai standar Atau ukuran baku Contoh alat ukur Penggaris Gelas ukur Meraca Atau stopwatch Yang kedua Besaran pokok dan satuannya Besaran pokok Memiliki Arti Besaran yang satuannya Didefinisikan Terlebih dahulu Ada tujuh besaran pokok Panjang Masa Waktu Suhu Kuat arus Intensitas cahaya Dan jumlah zat Yang ketiga Mengukur besaran pokok dan satuannya Yang pertama Mengukur panjang Artinya Jarak yang ditarik dari posisi satu ke posisi lainnya Contoh Mengukur panjang Alat mengukur panjang Mister Dan pita ukur Jangka sorong dan mikrometer Sklub Yang kedua Mengukur masa Artinya Kuantitas zat Atau materi yang terkandung Dalam sebuah benda Contohnya Neraca sama lengan Neraca tuas Neraca sama tangan Dan neraca analitik Yang ketiga Mengukur waktu Artinya Lama berlangsungnya suatu peristiwa Contohnya Untuk mengukur waktu Ada jam dan stopwatch Yang keempat Mengukur besaran turunan Dan satuannya Besaran turunan memiliki arti Besaran yang satuannya dijabarkan Diturunkan Dari satuan besaran pokok Yang terlibat Ada delapan besaran turunan Yaitu Luas Volume Percepatan Kecepatan Masa jenis Gaya Daya Dan energi Besaran turunan Untuk menghitung Mengukur luas Dan mengukur volume Yang terakhir Bab tiga Yaitu Keaneka ragaman Makhluk hidup Dibagi menjadi tiga Ciri makhluk hidup Klasifikasi makhluk hidup Dan organisme Kita bahas yang pertama dulu ya Ciri-ciri makhluk hidup Bernafas Bergerak Tumbuh Dan berkembang Berkembang biak Memerlukan makanan Pekat terhadap rasangan Dan mengeluarkan zat sisa Klasifikasi makhluk hidup Sejarah klasifikasi Dimulai oleh Arius Toteles Theopratus John Ray Carlos Klinas Dan Charles Darwin Dua sistem klasifikasi Ada lima Yaitu dua kingdom Tiga kingdom Empat kingdom Lima kingdom Dan enam kingdom Tiga Tingkatan klasifikasi Ada kingdom Divisi Atau tumbuhan Film Atau hewan Kelas Ordo Family Genus Dan yang terakhir Ada species Yang ketiga Organisme Ada lima Kingdom virus Kingdom monera Kingdom protista Kingdom fungi Kingdom Kingdom plantai Dan kingdom animalia Kingdom monera Memiliki dua Yaitu bakteri Dan ganggang Hijau dan biru Kingdom protista Memiliki dua Protozoa Algae Dan protista Mirip jamur Kingdom fungi Memiliki empat Yaitu Zigo maikota Asko maikota Basidi maikota Dan deutio maikota Kingdom plantai Memiliki empat Briko maikota Tumbuhan berpumbuluh Tumbuhan berbiji terbuka Dan tumbuhan berbiji tertutup Dan yang terakhir Kingdom animalia Ada Enam Yaitu Afertebrata Afertebrata Amfibi Reptil Aves Dan mamalia Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!